Intro Pemirsa kita akan memasuki Habarnang Panambayan Kementerian Pertanian Republik Indonesia terus berdekat mewujudkan kembali suasana badapangan khususnya padi wan jagung di Kalimantan Selatan Bahkan untuk menyeluruhkan teka tersebut maka mengajak bebuahan penyuluh wan insan pertanian lainnya untuk bekerja keras dalam pendampingan petani guna meningkatkan produksi wan produktivitas Kementerian Pertanian Republik Indonesia terus bertekat mewujudkan kembali suasana badapangan khususnya padi wan jagung di Kalimantan Selatan Bahkan untuk menyeluruhkan teka tersebut mengajak bebuahan penyuluh wan insan pertanian lainnya untuk bekerja keras dalam pendampingan petani guna meningkatkan produksi wan produktivitas Demikian dipadakan Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman Wayetakoni Prima TV usai menghadiri kegiatan pembinaan penyuluh pertanian di wilayah Kalimantan Selatan dalam peningkatan produksi padi wan jagung di gedung Idham Halid Banjarbaru Kamarian Kamis 16 November 2023 Saat ini impor baras mencapai 3,5 juta ton sehingga penyuluhan petani milenial harus bergerak cepat bekerja keras menekan impor wan kada terjadi krisis pangan yang sangat berbahaya bagi bangsawan negara pihaknya menargetkan Kalimantan Selatan menjadi tulang punggung atau penopang stok pangan Indonesia terlebih Kalimantan Selatan memiliki potensi lahan rawa 200 ribu hektare yang dapat menghasilkan sejuta ton baras jika dibandingkan indeks pertanamannya menjadi dua kali sehingga Kalimantan Selatan menjadi penopang pangan Indonesia khususnya ibu kota negara nantinya IKM nanti adalah seluruh pangan yang dibutuhkan IKM disupport oleh provinsi tetangga nah itu mimpi kita sehingga bukan seperti Jakarta bahwa apelnya, jerunnya, kemudian bil itu dari negara lain harusnya kabupaten, provinsi bisa menyanggak IKM nanti kemudian juga disini ada potensi besar terhadap 200 ribu hektare yang hanya satu kali, satu kali ini akan kita dikatakan belum dua kali kita support dari pusat untuk membangun saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Gubernur luar biasa support sektor pertanian Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Wan Ketahanan Pangan Kalimantan Selatan Samsir Rahman memadakan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan akan mendukung penuh program akselerasi Kementerian Pertanian dalam peningkatan produksi pangan di Kalimantan Selatan dengan meningkatkan peran penyuluh penyuluh pertanian adalah ujung tombak pembangunan pertanian sehingga Kalimantan Selatan saat ini mampu mewujudkan surplus pangan Pembinaan penyuluh pertanian yang diselenggarakan Kementerian Pertanian ini sangat penting mengingat kondisi iklim yang dapat mengancam produksi, apalagi sektor pertanian adalah penyumbang inflasi di suatu daerah Pembinaan penyuluh ini tentu menumbuhkan lagi semangatuan untuk menguatkan stok pangan di Kalimantan Selatan menuju penyangga pangan nasional di Ibu Kota Negara tahun 2024 mendatang Pak Menteri ini kunjungan kedua setelah Sumatera Selatan terkait dengan percepatan untuk realisasi peningkatan produksi padi Sumatera Selatan itu mendapatkan target diminta 500 ribu hektare memang potensinya sangat besar kemudian untuk Kalimantan Selatan diminta oleh Pak Menteri sebanyak 200 ribu hektare kita akan mapping kembali untuk berkabupaten kota nanti malah kita akan rapat dengan kepala dinas masing-masing kabupaten kota besok akan disepakati bersama dengan Bupati Wali Potas di Kalimantan Selatan kita berharap dengan menambah ini produk sebenarnya Kalimantan Selatan sudah mengalami surplus ya kita surplus di angka sementara 850 ribu ton setahun berapa kebutuhan untuk memberi makan 4,3 juta masyarakat Kalimantan Selatan hanya 600 ribu ton selebihnya itu adalah diminta oleh Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur secara keseluruhan di pulau Kalimantan hanya Kalimantan Selatan yang surplus sedangkan Kalteng, Kalteng, Kalbar, dan Katara mereka minus untuk itu karena kita mempunyai potensi untuk menyukai dan memberi makan IKN dan tiga Pak Menteri bersama Pak Gubernur itu diminta untuk meningkatkan indeks pertanaman sekarang jadi yang tanam satu kali menjadi dua kali yang dua kali menjadi tiga kali selamat menikmati